Intro Ya kalau persiapan ya udah siap lah yang namanya Permasalahan ini yang dikuasai Artinya secara hukum dia udah paham Dan saya sudah menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan Baik dalam bentuk itu video Dalam bentuk percakapan Dan juga kita udah siapkan saksi Saksinya udah dateng Dan insya Allah besok bersama-sama ke Polres Petro Jakarta Selatan Hal yang dilaporkan adalah dugaan Berduguhan anak di bawah umur Dan atau apa yang tidak sesuai ketentuan Terlapornya Saudara VAB Saudara VAB Diduga kejadiannya di Daerah Bintaro Ya di daerah Bintaro Kecamatan Pesanggerahan Jakarta Selatan Pasal yang disangkakan adalah Undang-undang kesehatan Kemudian juga di Perlindungan anak dan juga Disitu kita masukkan Undang-undang KUHP juga Bukti-bukti ada foto Ya kemudian ada saksi yang diajukan Tiga orang Nah itu semua nanti Dijadwalkan untuk Dimintain keterangan Dari Apa nyini Kita bawa saksi dari luar negeri Insya Allah besok udah dateng Ya gak boleh dong Kamu tahu dulu Namanya saksi ya nanti setelah diperiksa Anda saya beritahu siapa saksinya Nah kalau sekarang saya beritahu Anda Jadinya proses pemeriksaannya itu Dilakukan terlebih dahulu oleh media Gak boleh itu Dua Yang dari luar negeri saya gak tahu Yang jelas lebih dari satu Orang yang paham Orang yang mengetahui Orang yang mempunyai interaksi Kedara khusus Dan interaksi yang terkait Dengan permasalahan ini Jadi Mereka yang berkomunikasi Mereka yang tahu Mereka yang diberitahu Nah oleh karena itu Itulah saksi yang kami bawa besok Apa peristiwa Atau uraian singkat yang dilaporkan oleh Saudari NM Adanya dugaan di Nabi dan Nabi Di bawah umur Dan atau Ketentuan Yang diduga dilakukan oleh terlapor VAB Terhadap korban Korban ini Anak ya Usianya di bawah 18 Kejadian berawal Saat pelapor Saudari NM Sebagai orang tua korban Mendapatkan foto korban Sedang hamil Dari salah satu saksi Dan korban telah melakukan Banyak dua kali Atas suruhan terlapor Sehingga pelapor merasa dirugikan Dan selanjutnya dilaporkan Kalau gue udah ngelapor Itu pasti serius Kalau udah serius Ya pasti maunya Cepat dan sesuai sama SOP nya Yang jelas Berdasarkan hukum Anak yang belum 18 tahun itu Masih dikategorikan Anak yang belum dewasa Nah Jika terjadi sesuatu Terhadap anak yang belum dewasa Itu ada beberapa Pasal Yang dilanggar Salah satu pasal Yang dilanggar itu Dengan ancamannya adalah 5 tahun Minimal 5 tahun Maksimal 15 tahun Nah Pasal-pasal yang saya Laporkan Dugaan yang dilanggar Itu adalah Undang-undang Pelindungan Anak Undang-undang Kesehatan Dan KUH Bidana Ini peristiwa Yang dilaporkan Oleh pelapor Inilah yang Selanjutnya Didalami oleh Rekan-rekan dari Kores Metro Jakarta Selatan Ya Didalami dalam Langkah Penyelidikan Untuk Melakukan Pengambilan keterangan Dari korban Saksi-saksi Cek TKP Ola TKP Nanti terlapor juga Dipanggil Melihat barang bukti Untuk dilakukan pendalaman Apakah peristiwa Dilaporkan ini Ada dugaan Dina Bidana Atau Sisi Aku gak mau menjawab Orang-orang toksik Sayang Aku kan lagi bahagia Secara personal Temenannya gimana Sama RB Gak kenal Baca dijawab Baca dijawab Awas sayang Awas Kenjak Ke kanan Ke kanan Ke kanan Mobilnya di kanan Soal ngetik Soal kamu ngetik Akun bersih itu Seperti apa sih Kan dibilang Mobil sewaan itu Bi Menindir itu Gimana sih Kamu kan disindir Bi Dikit aja Dua menit aja Bi Dikit aja Bi Dikit Dikit Itu Tidak ada Dasar Ataupun Argumentasi Pasal Yang jelas Mengatur Terkait Al-tersebut Dikarenakan Parodiana Itu Sudah pernah Diperiksa Ataupun Dimuntai Keterangan Baik di Dalam Penyelidikan Penyelidikan Maupun Di tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri Artinya Bahwasannya Keterangan Yang ia Pernah Sampaikan Itu Sudah Ia Berikan Sehingga Mengasihkan Produk hukum Yang namanya Ketusan Pengadilan Nah Dengan Adanya Putusan Pengadilan Itu Dan Sudah Dia Memberikan Keterangan Sehingga Kualifikasinya Itu Tidak Termasuk Dalam Nopum Makanya Saya Sampaikan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 263 Kita Pundang Hukum Acara Bidana Untuk Mengajukan PK itu Haruslah Ada Keadaan Baru Yang Luar Biasa Artinya Nopum Yang Harus Dibuktikan Oleh Para Pemohon Ini Sehingga Itu Bisa Dijadikan Sebagai Alat Bukti Baru Kalau Alat Buktinya Sudah Pernah Diperiksa Ataupun Sudah Pernah Ditelitif Itu Bukanlah Suatu Nopum Dan Itu Bukan Keadaan Baru Dan Itu Tidak Akan Bisa Dijadikan Pertimbangan Ataupun Dasar Patokan Sehingga Bisa Dikategorikan Sebagai Nopum Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 263 Tapi Kalau Mereka Ini Mau Gagak Gagahan Mau Ingin Mempertontonkan Kehebatan Kehebatan Ya Itu Saya Kira Mereka Mengusulkan Itu Tetapi Kalau Memang Sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Bidana Itu Bukan Lano Pum Dan Itu Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Saksi Dalam PK Saksi Yang Mencabut Keterangannya Tahun 2016 Lalu Dan Merubah Keterangannya Yaitu Dede Dan Liga Akbar Ya Kemudian Dimana Peristiwa Itu Adalah Mereka Waktu Tahun 2016 Lalu Memberikan Kesaksian Tentang Bahwa Ada Terjadi Tawuran Lemparan Batu Kejar Kejaran Dan Sebagainya Dan Hari ini Mereka Cabut Mereka Katakan Itu Bohong Dan Tidak Pernah Terjadi Intinya Bahwa Mereka Juga Tidak Ada Di Lokasi Kejadian Tahun 2016 Lalu Saya Kira Untuk Putusan PK Tersebut Sangat Susah Sekali Untuk Dikabulkan Mengingat Nopum Yang Mereka Ajukan Itu Bukanlah Keadaan Baru Yang Luar Biasa Seperti Tomas Ya Kalau Murut Saya Saya Lihat Dari Pai Termohon Maupun Majelis Hakim Yang Memeriksa Saya Pikir Sudah Tidak Bisa Berkata Kata Dengan Fakta Keadaan Yang Kita Hadirkan Ya Karena Ini Menyangkut Nyawa Menyangkut Nasib Orang Kita Jangan Pakai Main-main Dan Menurut Menurut Saya Ini Sangat Serius Kami Tangani Bahwa Kita Harus Melihatnya Bahwa Peristiwa Ini Sungguh Memilukan Ya Kami Harap Ini Peristiwa Terakhir Yang Ada Di Negara Kita Yang Kita Cintai Mari Kita Berbenah Sama-sama Dari Semua Institusi Pendagak Hukum Yang Ada Untuk Membenernahi Supaya Kedepan Ini Tidak Terjadi Ya tanggapannya Silahkan Saja Haknya Dari Terpidana Bahwa Mereka Dapat Mengajukan PK Dengan Syarat Adanya Hukum Dan Apakah Ada Kesalahan Kelihatan Nyata Dari Hakim Gitu Aja Jadi Silahkan Aja Nah Hukumnya Apa Kita Kita Lihat Aja Gitu Gak Ada Masalah Kan Kita Harus Mengu Kutusan Dari Mahkamah Agung Yang Majelis Hakimnya Majelis Hakimnya Kan Belum Terbentuk Jadi Kita Lihat Apa Nofum Dia Kenapa Gak Ada Kaitannya Dengan Itu Rudiana Klien Saya Jadi Silahkan Saja Apa Nofum Bisa Dipertanggungjawabkan Atau Enggak Nofum Benar Atau Enggak Nanti Akan Diteliti Oleh Majelis Hakim PK Nah Di Kuhab Kita Seperti Pasar 111 Mak Kuhab Menjelaskan Bahwa Setiap Polis Penyidikan Harus Menawarkan Apokat Pada Tersangka Itu Ceritanya Jadi Saya Pikin Berasarkan Ini Saja Menurut Saya Kalau Mahkamah Agung Konsisten Maka Mereka Itu Dibebaskan Itu Poin Utamanya Enggak Usah Dari Situ Saja Dibaskan Dan Putusan Mahkamah Agung Menyatakan Seperti Itu Setiap Orang Yang Diperiksa Di Polisi Tanpa Dia Damping Penacara Meskipun Meskipun Memangnya Gini Di Polisi Dia Tidak Dipiksa Tidak Dipiksa Tapi Di Pengadilan Didak Bingik Tetap Aja Dia Harus Batal Secara Hukum Sebelum Adanya Pukusan Pengadilan Yang Telah Berkesuat Untuk Tetap Dan Berpotensi Nanti Akan Merendahkan Harka Dampat Pengadilan Kita Tidak Mau Melakukan Tindakan Tindakan On Tempo Ataupun Tindakan Yang Menghidap Peradilan Kebohongan Yang Kecil Hanya Bisa Ditutupi Kebohongan Yang Lebih Besar Kebohongan Yang Lebih Besar Terus Sampai Kebohongan Itu Bercerita Sekarang Ini Menurut Saya Kebohongan Itu Sedang Bercerita Karena Bagaimanapun Itu Tidak Bisa Ditutupi Kejanggalan Kejanggalan Yang Menurut Saya Secara Manusia Awam Pun Tidak Bisa Membantah Contoh Contoh Di TKP Ketika Mereka Didakwa Ya Itu Yang Sering Kita Sampaikan Penuh Dengan Kejanggalan Kalau Saya Ceritakan Secara Cepat Ini Bisa Lebih Dari 30 Contoh Di dalam Barang Bukti Yang Katanya Dipukul Di Anak Kosor